Wanita itu harus dikasih nyaman, itunya semuanya jadi aman Bukan seperti bujang lapuk bukan? Bukan seperti bujang lapuk itu loh, bujang lapuk Saya pemanjat tebing ya, bukan panjat sosial Tali dan kambingnya ikut tuh Awas kepleset bang? Gak mungkin, saya pendaki Yang sudah terlatih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Prayuga Muhammad Teman-teman semua, kita mendapati Bung Roki Gerung Menyentil Bung Hotman Paris kembali Sepertinya kali ini akan panas lagi ya Dimana Bung Hotman Paris Yang sepertinya mempersiapkan kata-kata Untuk membalas singgungan dari Bung Roki Gerung Dimana ketika itu di E-News ya Di forum Aiman Ucaksono Rakyat bersuara Disini Bung Roki Gerung menceritakan Sebuah cerita yang dimana Ada seseorang yang mencuri kambing Tapi disitu dia berikan nama Hot Dog Tentu saja ketika Bung Roki Gerung mengatakan Hot Dog Banyak semua orang yang tertawa Walaupun disini Bung Roki Gerung Tidak mengatakan nama secara jelas Tapi Bung Aiman mengatakan Awas kepleset Tentu hal ini membuat gue sedikit tertawa ya Dan tidak hanya itu ya Bung Roki Gerung selalu menyindir cincin dari Bung Hotman Paris Tapi itu tadi kerennya Bung Roki Gerung Menyindirinya sesuai dengan temanya gitu loh Beliau bisa masuk langsung melangkah ke situ Jadi tidak secara langsung untuk menyerang gitu loh Dan ini bukan dikategorikan penyerangan Melainkan satir Keren Permainan logika Oke teman-teman semua Kita lihat dulu ya video Dimana Bang Hotan Paris sepertinya sangat bahagia sekali Dan kemarin malam beliau bertemu langsung Dengan Pak Prabowo Di kediamannya Pak Prabowo ya Tentunya beliau Ataupun mereka semua dari tim 02 Merayakan kemenangan dari Pak Prabowo Nah ketika itu Beliau diwawancari oleh wartawan Sedikit menginggung Bung Roki Gerung Dengan ucapan Bujang Lapuk Kita lihat videonya Terus Pak Prabowo nanya Khususnya nanya ke saya Gimana caranya istri kamu kok sabar banget Nah itu yang ditanya Padahal dia udah tau Karena dia udah kilian saya dari tahun Udah 20 tahun dia kilian saya Ya dia udah tau Asperi gue banyak Dia terus nanya Dari dulu pun dia tanya begitu Kok istri kamu sabar banget sih Gue bilang karena semua ruko gue Saya kasih sama istri gue bilang Wanita itu harus dikasih nyaman Itunya semuanya jadi amal Bukan seperti Bujang Lapuk bukan Bukan seperti Bujang Lapuk itu loh Bujang Lapuk Bujang Lapuk ada nilai Ya teman-teman semua disini Bang Hoton Paris menceritakan Pertemuannya dengan Pak Prabowo Dan sempat menyinggung sedikit Bung Roki Gerung Ya mungkin karena bisikan dari temannya ya Kalau gak dibisikin Sepertinya sih udah lupa juga ya Kayaknya sih Tapi sepertinya Para netizen belum puas Jika Bang Hoton Paris Belum debat langsung Dengan Bung Roki Gerung Tapi teman-teman semua Ada yang sedikit Gue tekankan disini ya Karena Sepertinya Bang Hoton Paris sedikit menghindar Untuk berdebat dengan Bung Roki Gerung Nyatanya Di acara Yang hostnya Aiman Bicaksono Disitu Bang Aiman mengatakan Kepada Bung Roki Gerung Bahwasannya beliau telah mengundang Bang Hoton Paris Tapi sepertinya Bang Hoton Paris Tidak bisa hadir Ya kita tidak tahu ya Positif tinggi aja Kita tidak tahu Kesibukan dari Bang Hoton Paris Sehingga beliau tidak bisa datang Tapi jawaban dari Bung Hoton Paris Simpel saja ya Itu urusan gue sama dia Gitu lah ya Kurang lebih seperti itu Tapi tetap lah Netizen menginginkan mereka berdua Bertarung pikiran Kan keren gitu loh Di forum akademis Oke teman-teman semua Kita lihat ya Singgungan dari Bung Roki Gerung Ini dia Ya ya teman-teman semua Sekali berenang Dua pulau terlampaui Inilah hebatnya Bung Roki Gerung Dimana beliau menjelaskan Kepada audiens Dengan analogi Yang analoginya itu Membuat seseorang kepanasan Tentunya lawannya Kita tahu semuanya Bahwasannya Bung Roki Gerung Dan Bang Hoton Paris Saat ini lagi panas-panasnya Dimana banyak netizen Yang akhirnya Membuat Video-video Ataupun Apalah itu Di sosial media Yang dimana Intinya adalah Pertarungan antara Bung Roki Gerung Dan juga Bang Hoton Paris Dan tidak hanya itu Tanggapan dari Bang Hoton Paris Pun sering sekali Dilemparkan untuk Bung Roki Gerung Melalui video-videonya Nah teman-teman semua Keputusan MK Sudah final ya Dimana Kita sudah mendapatkan Seorang presiden Yang bernama Pak Prabowo Subianto Dan hari ini Sudah diputuskan juga Oleh KPU ya Melalui sidang pleno Sepertinya kontroversi Yang panjang ini Tetap akan berlanjut Dimana perdebatan pun Masih tetap akan berlanjut Lalu bagaimana Menurut para netizen Kita lihat videonya Berhubung yang jadi presiden Dari Kugunal 2 Saya emang gak ikut-ikutan Bayar pajak Biar pendukungnya aja Yang ngerasain Bayar pajak Gak masalah Kendaraan saya jadi bodong Toh Si ijazah bodong aja Aman-aman aja Sampai sekarang Setelah selesai dibacakan Kutusan MK Maka selesai sudah Rangkaian Pilpres 2024 Selamat bertugas Untuk Pak Prabowo Yang sudah sah Menjadi presiden Republik Indonesia Ini adalah saatnya Pembuktian dari Bapak Setelah sekian kali Gagal menjadi presiden Tentang apa yang mendorong Bapak sampai segigih itu Apakah niat mulia Untuk menyelamatkan bangsa Atau ambisi berkuasa Demi kepentingan pribadi Semata Waktu yang akan menjawabnya Dan sebagai seorang muslim Juga warga negara yang baik Saya doakan Pak Prabowo Selalu sehat Dan amanah Dalam menjalankan tugasnya Untuk para pendukung Sudah selesai Sudahi ribut Terutama pendukung Pak Prabowo Kawak dan tagih janji beliau Yang dukung Anis Anak-anak abah Tetap lakukan gerakan perubahan Dari yang belum baik Menjadi baik Dalam hal apapun Yang dukung Ganjar Tetap semangat Nah untuk para hakim di MK Ada tiga dari kalian Yang membuat dissenting opinion Di akhiratlah Pembuktiannya Siapa di antara kalian Yang akan menanggung Dosa yang amat berat Karena mengambil keputusan Yang tidak seharusnya Penutup Saya mau mengutip Ustaz Salim Afilah Gak ada Indonesia harga mati Indonesia itu Harganya harus selalu naik Ya benar sekali ya Masuk akal Apa yang dikatakan oleh abang ini Dimana sekarang ini Saatnya kita menagi janji Kita selalu doakan Mudah-mudahan Pak Prabowo Bisa amanah Bisa menjalankan tugasnya Dengan baik Sehat selalu Bisa membuktikan Kepada masyarakat Indonesia Dengan apa yang selama ini Beliau lakukan Tiga kali Mencalonkan Dan akhirnya Yang keempat kalinya Beliau mendapatkan Mudah-mudahan dengan tekat semangat Beliau bisa membuktikan Kepada kita semua Kalau memang Beliau mampu Untuk bisa menjadi presiden Dan memang Beliau pantas Untuk bisa menjadi seorang presiden Oke teman-teman semua Gue rasa cukup Jangan lupa untuk berikan Komentar dan kritikan Kalian di bawah ini Jangan lupa juga untuk Like, subscribe channel ini Sekian dari gue Perega Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh